Kemarin tuh sempet ditawarin sama label yang dulu untuk gabung lagi di label kita yang lama Tapi kita belum okein sih gitu Karena kan pertimbangannya kalo dengan label harus ada kontrak Waktu itu kita sempet melihat kontrak juga lumayan cukup lama kontrak Jadi kita pengennya project-project santai aja gitu kan Jadi ngasih-ngasih acara terus juga ada offer-offer juga gitu Jadi sesimpel mungkin lah gitu Gak perlu terlalu serius karena kan ini memang project-project reunion Terus selebihnya sekarang lagi nepunin yang fashion juga gitu Jadi semuanya lagi berjalan beriring Rencana mau berapa nih kamu mau berdua lagi sama ini Untuk menggerang Tika Sebenernya sekarang udah berjalan sih udah beberapa bulan ini Udah jalan kayak janji bareng terus isi acara Terus juga kita lagi Sebenernya kita lagi cari-cari single yang pas aja gitu Karena kan kemarin tuh sempet orang-orang yang Eh dong bawain lagi lagu-lagu lama lagu-lagu lama Cuman kan udah gak cocok kayaknya bentukannya sekarang gitu kan Yang pertama juga umur Terus kedua juga kan udah pake hijab Jadi kayaknya agak kurang pas lah kalo misalnya sama lagu-lagu yang dulu Jadi memang kita lagi cari-cari lagu yang pas aja Kendalanya apa Mbak Tika untuk dikontrak serius untuk berdua lagi tuh Apakah karena rumah tangga udah mulai pada sibuk masing-masing atau gimana? Kendalanya mungkin karena waktu kontrak yang terlalu lama Lebih dari 5 tahun ya Terus juga aku sama Twi kan udah punya kegiatan masing-masing di luar kita berdua gitu Twi udah jalan nyanyi sendiri juga off air Terus juga dia sekarang lagu sibuknya masih juga Terus juga ada kegiatan aku yang untuk Apa namanya Di fashion juga kan itu juga Kadang-kadang suka gak nemu waktunya Jadi kita memang yaudahlah ya Kita santai supaya sama-sama Tidak saling membebani gitu Jadi emang ini project untuk fun aja Bangun kemistrinya lagi kemana Mbak Tika? Bangun kemistrinya lagi gampang sih Sebenernya kalo aku sama Twi mah udah tinggal ketemu aja Ngobrol gitu kan Ya udah mengalir aja gitu Karena kemarin kan memang Orang kan bilangnya jarang ketemu atau musuhan apa Memang karena kita juga jarang berkomunikasi beberapa tahun dulu gitu Tapi kalo kita udah ketemu Sekalian ketemu udah bisa langsung cair cepet banget gitu Suara masih oke gak sih Mas? Kenapa? Masing-masing udah rumah tangga Suara apa butuh latihan? Sangat butuh latihan lagi terutama aku ya Kalo misalnya Twi kan emang Kemarin bisa sama aku dia solo karir Terus nyanyinya juga lumayan karir Terus nyanyinya juga lumayan rutin Terus ada yang MC juga Kalo aku kan bener-bener jarang banget nih gitu Jadi udah bener-bener beralih ke fashion Jadi pas kemarin nyanyi lagi kayak Aduh wih maaf nih ya nih Kalo misalnya gua agak-agak ada yang lenceng-lenceng gini Maafin ya maafin ya gitu Itu kan gapapa namanya juga Terus kita latihan-latihan untuk bagi-bagi suara lagi gitu Suami ngijinin gak sih Mas? Ngijinin banget Kalo suami aku sih ngijinin banget Suaminya Twi juga santai banget sih Jadi ya Kita lebih senengnya apa ya Karena kan tipe ini udah kayak keluarga Jadi akhirnya at the end yang ngumpulin Dia lagi-dia lagi gitu Kita lagi-kita lagi gitu Tapi tampilannya lebih seperti apa sih sekarang? Kalo dulu kan lebih nyentrik ya berdua ya Kalo dulu kan lebih kayak Ada cukup ceritanya ya Tapi kalo sekarang lebih kayak Yang simple aja sih Karena kan sekarang juga Trend musik juga udah beda Terus juga trend version juga udah beda Sekarang juga ngeliat penyanyi-penyanyi yang sekarang Penyanyi-penyanyi baru yang baru munculan Juga looknya juga lebih simple ya gitu Mereka lebih kayak ngeliatin kualitas suaranya mereka gitu Enggak kepenampilan aja gitu Jadi yaudah kita Tampilnya sesimple mungkin aja Tapi tetep ngeliatin Apa sih membuat kamu kangen tampil berdua lagi? Apa yang membuat kamu kangen? Kangennya tuh bareng-bareng terus Terus kalo misalnya kita lagi ngumpul tuh Ada aja gitu kan cerita-cerita Ya pokoknya cerita-ceritain kita zaman dulu lah Apalagi cerita-ceritain orang juga Pokoknya ada hal-hal lucu lah Apa aja gitu Apa aja tuh bisa jadi seru aja kalo misalnya kita udah ngumpul Berarti udah terasa sahabah saudara Ada satu ya bukan cuma Udah temen rasa saudara kali ya gitu Jadi Kan kata orang kalo misalnya temen belum berantem gede gitu Namanya belum jadi sahabah kan Ini udah kayak berantem berapa kali balik lagi Balik lagi kalo orang sama pacar kalo ini sama temen gitu kan Jadi ya udah sejelek-jeleknya mungkin sifatnya aku atau sejelek-jeleknya sifat iwi Tetep aja maksudnya ya kita udah saling tahu lah satu sama lain Misalnya kan bikin melantem Kalo dulu karena mungkin Karena masih muda kan Jadi dua-duanya tuh punya ego sendiri-sendiri Oh gue pengen gini ya Terus kalo misalnya gak tersalurkan egonya Mutung gitu kan diem gitu Diem-dieman gitu Tapi kalo sekarang tuh justru karena mungkin udah umur juga udah dewasa Jadi kadang-kadang kayak Apa-apa lebih diomongin Eh gue gak mau kayak gini ya gitu Mending gini 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 gitu Yaudah jadinya Lebih saling ngejaga aja Oke Terima kasih Terima kasih Jadi masih di jalan ya Kak Oh iya waktunya udah masuk ya